Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Martonga Ranto Yang akan membahas tentang perawatan Dan perbaikan mesin kapal Dari definisi perawatan atau pemeliharaan Adalah suatu kegiatan Yang perlu dilaksanakan terhadap seluruh obyek Meliputi manajemen dan sumber daya manusia Agar dapat berfungsi dengan baik Suatu material atau benda yang bergerak Atau benda yang tidak bergerak Sehingga material tersebut dapat dipakai Dan berfungsi dengan baik Serta selalu memenuhi persyaratan internasional Perawatan juga diartikan Sebagai kegiatan-kegiatan yang diperlukan Untuk mempertahankan Kondisi tertentu Hal tersebut dilakukan untuk Mempunyai tujuan agar menjaga Kapal tetap dalam kondisi layak laut Dan dapat dioperasikan Untuk pengangkutan laut Pada setiap saat Dengan kemampuan diatas kondisi minimum tertentu Sesuai solas Konsolidasi edisi 2001 Maka semua kapal Harus melaksanakan Mati lampu selu Perawatan dan perbaikan Permesinan kapal Kapal harus melaksanakan Perawatan dan perbaikan Permesinan kapal Dengan tujuan Agar kapal tetap selalu Dalam kondisi layak laut Selama kapal beroperasi di laut Yang kedua Pemeriksaan berkala dan survei Kapal harus melakukan pemeriksaan Atau survei Secara berkala Yang dilakukan oleh BKI Atau klasifikasi internasional Yang ketiga Sertifikasi Kapal harus memiliki Sertifikat-sertifikat Sebagai bukti Bahwa kapal Nahkoda Dan seluruh APK Benar-benar melaksanakan Peraturan-peraturan pemerintah Dan ketentuan-ketentuan Dari AIMU itu sendiri Dan Perusahaan pelayaran Harus mematuhi Dan memenuhi Semua kebutuhan Kapal-kapal Yang dioperasikannya Sebagai aset utama Yang harus dipertahankan Kondisinya Dan Seminimal mungkin Nilai penyusutannya Sehingga kapal dapat Dioperasikan Dalam jangka waktu Atau lifetime Yang lama Dan tetap Memenuhi Performance Sesuai standar Internasional Seperti diminta Dalam Solas Konsolidasi Edisi 2001 Tujuan umum Sistem Perawatan Dan Perbaikan Di kapal Yaitu Untuk Memperoleh Pengoperasian kapal Yang teratur Serta Meningkatkan Penjagaan Keselamatan Awak kapal Muatan Dan Peralatannya Untuk Memperhatikan Jenis-jenis Pekerjaan Yang paling Mahal Atau penting Yang menyangkut Waktu Operasi Sehingga Sistem Perawatan Dapat Dilaksanakan Secara Teliti Dan Dikembangkan Dalam Rangka Penghematan Atau Pengurangan Perawatan Dan Perbaikan Untuk Penjamin Keselambungan Pekerjaan Perawatan Perawatan Sehingga Teamworks Enjin Dan Dek Departemen Dapat Mengetahui Penghasilan Dan Perawatan Dek Yang sudah Dirawat Dan Yang belum Mendapatkan Perawatan Untuk Mendapatkan Informasi Umpan Balik Yang akurat Bagi Kantor Pusat Dalam Meningkatkan Pelayanan Perancangan Kapal Dan Sebagainya Sehingga Fungsi Kontrol Management Dapat Berjalan Dan Tujuan Khusus Yang Dilakukan Dalam Perawatan Dan Perbaikan Adalah Untuk Mencegah Terjadinya Suatu Kerusakan Yang Lebih Besar Mati Mampus Lu Atau Lebih Berat Dengan Melaksanakan Sistem Perawatan Yang Terencana Dan Berkala Sesuai Dengan Perintah Officer Untuk Mempertahankan Kapal Selalu Dalam Kondisi Layak Laut Dalam Segala Cuaca Dan Tempat Dan Juga Lebih Memudahkan Pemeriksaan Atau Pengontrolan Semua Suku Cadang Yang Jumlahnya Ribuan Item Dengan Sistem Penomoran Dan Pemberian Label Tiap Item Untuk Juga Memperkecil Kerusakan Yang Akan Terjadi Dan Meringankan Beban Kerja Dari Suatu Pekerjaan Di Atas Kapal Dan Untuk Mengelola Biaya Yang Sudah Disediakan Atau Anggaran Perawatan Dan Dapat Dipergunakan Sesuai Kebutuhan Yang Direncanakan Menjaga Komitmen Atau Perjanjian Usaha Perdagangan Dengan Pihak Kedua Atau Rekanan Atau Juga Yang Biasa Disebut Dengan ABK Atau Kru Itu Sendiri Karena Terdapat Banyak Faktor Akibat Akibat Yang Akan Ditimbulkan Bila Perawatan Mesin Dan Dek Jika Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Yang Pertama Jika Terjadi Kapal Tabrakan Karena Kerusakan Mesin Secara Mendadak Dan Tidak Terkontrol Dan Sebagainya Kapal Tenggelam Hilangnya Kapal Termasuk ABK Dan Seluruh Muatan Tabrakan Pecahnya Si Cess Kebakaran Di dalam Kamar Mesin Dan Sebagainya Yang Ketiga Kapal Bergetar Akibat Perawatan Dan Perbaikan Poros Engkol Yang Tidak Tepat Sehingga Dapat Merusak Bagian Bagian Mesin Lainnya Kapal Bergetar Salah Satu Daun Baling Baling Pernah Kandas Atau Menghantam Balok Keras Dapat Juga Merusak Bagian Mesin Kapal Ataupun Instalasi Listrik Kapal Empat Kapal Menganggur Atau Nongkrong Karena Terjadi Kerusakan Dan Perbaikan Yang Tidak Terencana Dan Tidak Cukup Suku Cadang Lima Pembengkakan Biaya Operasi Kapal Karena Kerugian Terus Menerus Yang Sulit Diperkirakan Enam Bira Eh Biro Klarisifikasi Klasifikasi Tidak Merekomendasikan Kapal Untuk Berlayar Karena Permesinan Di kapal Tidak Memenuhi Kelas Rekanan Usaha Perdagangan Tidak Merekomendasikan Untuk Menyewa Kapal Tersebut Dan Asuransi Akan Membebankan Biaya Yang Lebih Besar Kepada Perusahaan Kapal Secara Keseluruhan Tidak Tidak Menjalankan Perawatan Dan Perbaikan Dengan Benar Atau Biasanya Disebut Dengan Low Performance Faktor Faktor Yang Mendasari Perlunya Dilakukan Perawatan Dan Perbaikan Kewajiban Pemilik Kapal Dalam Hal Mempersiapkan Kapalnya Tetap Dalam Kondisi Prima Dan Tetap Layak Laut Sistem Perawatan Yang Dijalankan Sesuai Dengan Pelaporan Kepada Manajemen Kantor Pusat Sistem Perawatan Dan Perbaikan Yang Dilaksanakan Pada Kapal Yang Dioperasikan Apakah Sudah Sesuai Seperti Yang Diharapkan Oleh Perusahaan Demikianlah Sekelumit Informasi Tentang Perawatan Dan Perbaikan Mesin Kapal Dan Lain Peralatannya Yang Ada Di Dek Dan Di Mesin Jangan Lupa Untuk Terus Dukung Channel Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Terima Kasih Sudah Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima